Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat di Erektik TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan kami Kali ini saya akan memenuhi janji saya Untuk membahas tentang peran diri kita Dalam mengendalikan alam semesta Baik kali ini saya akan membahas tentang Suatu konsep yang namanya Secidumetu Seucap Nyata Atau ucapan kita bisa berubah menjadi kenyataan Kalau kita tahu ada istilah namanya Si pahit lidah Atau orang-orang yang ucapannya suka kejadian Bahkan ketika dia menyumpahi seseorang Atau mengutuk seseorang Itu bisa menjadi kenyataan Nah ini bagaimana tahapan yang harus kita lakukan Agar kita bisa memiliki hal seperti itu Apakah ada unsur klinik Apakah ada unsur yang namanya Ritual-ritual tertentu Dan ternyata menurut saya Itu tidak ada Kita semua bisa Mendapatkan keajaiban seperti itu Asalkan kita tahu kuncinya Ambil contoh misalnya Ada yang mengatakan bahwa ketika kita ingin seucap nyata Maka kita harus Berkata jujur Jadi berkata itu harus Berkata yang apa adanya Jadi tidak boleh tambah-tambahkan Tidak boleh dikurang-kurangi Ada juga yang mengatakan bahwa kita harus puasa diam Jadi hanya diam saja selama berhari-hari Berminggu-minggu Atau bahkan sampai ada yang tujuh tahun Jadi hanya diam lalu Ucapan-ucapan nya akan berubah menjadi kenyataan Tapi bagaimana dengan cara yang instan Karena sekarang Nagi zamannya orang kan suka yang instan-instan ya Beberapa kali saya misalnya Ketika saya dizolimi orang Atau saya dihina orang Atau ya intinya orang-orang yang mengerjai saya lah Itu begitu saya mengucapkan sesuatu Misalnya mengutuk atau menyumpahi orang tersebut Itu sering jadi kenyataan Sering terwujud lah Bahkan sampai teman saya bilang agak Agak mengerikan kalau Adri ini sudah Menyumpahin orang atau Ngebacot itu suka kejadian Banyak hal lah Misalnya Kayaknya bulan ini kita harus Jalan-jalan keluar kota deh Biar refreshing gitu Eh tontonnya gak berapa lama Ada suatu momentum Yang saya harus keluar kota Jadi saya diajak keluar kota Jadi bener-bener saya keluar kota di minggu itu Padahal itu kan cuma hanya rencana gitu Lalu juga ada misalnya Kayaknya enak nih Kalau kita makan ini gitu Ternyata tidak berapa lama Ada yang mengantarkan makanan Yang saya sebut itu Terus juga bilang Saya juga berpikir misalnya contohnya Wah enak nih kali ini jalan-jalan ke Daerah Yogyakarta gitu kan Nah tiba-tiba Ada suatu acara Orang yang ingin Yogyakarta Mengajak saya Nah itu terucap Tapi kalau yang kutukan-kutukan Sepertinya tidak perlu diungkit ya Nah bagaimana bisa melakukan hal itu Jadi kita harus memahami kerja alam semesta Jadi kalau dalam diri kita ada istilah kata Jagat kecil, jagat gede Jadi dalam diri kita ini sebenarnya alam semesta itu ada dalam diri kita Nah bagaimana kita memahami itu Yang pertama adalah Kita harus ikhlas Jadi Kalau sabar Nih sabar Kita dihina orang Lalu kita menahan diri Untuk tidak menghina balik Menahan diri untuk tidak marah Tapi kita masih melakukan sumpah serapah lah Nah itu namanya tingkatannya sabar Tapi kalau tingkatan ikhlas Itu tidak bergeming Nah ibarat bandul Nah ini kan bandul nih misalnya Nah bandul ini kan Kalau dia tertarik secara ekstrim begini Atau dia senangnya sangat senang berlebihan Tiba-tiba dia dilepas tang Dia akan goyang lecang Seperti itu Tapi orang yang sudah Tenang hatinya Sudah memiliki Istilah kata keseimbangan Dia akan tetap bergerak begini Jadi ketika senang dia hanya segini Jadi begitu dilepas dia begini Nah itu adalah orang-orang yang jiwanya sudah tenang Jadi kalau seseorang yang hatinya sudah tenang Hatinya sudah ikhlas Itu apabila dihina Dia tidak akan ada muncul luka Atau tidak muncul gejolak di batinnya Tapi batinnya akan tetap tenang Nah ketika batinnya tenang itu Lalu dia mengucap Awas loh Ya Nanti bakal ada kejadian ini Itu kontan bisa terjadi Itu kerja alam Karena dia sudah negatif Lalu kita menyambutnya dengan energi yang positif Ini negatif ini pasti kalah Tapi kalau kita dihina Lalu kita menghina balik Dengan emosi yang sama negatifnya Maka ini tidak akan mempan Jadi dia tidak akan kena Ambil contoh misalnya Ada teman saya menghina saya lah Lalu saya ledekin balik Tapi ketika saya meledek balik itu saya tidak pakai emosi ya Saya tidak pakai emosi saya hanya Ya biasa aja Sekedar melontarkan gitu Hanya melontarkan kata-kata yang ledekan juga Tapi tidak pakai emosi Nah orang itu langsung tersinggung Maka dia menunjuk-nunjuk saya Saya bilang Awas ya Entar lo liat Entar lo liat Suatu saat Gue akan membuktikan Entar lo liat Ternyata tidak terbukti Apa yang dia Entar lo liat Entar lo liat itu Justru apa yang dia ucapkan itu Justru terjadi pada saya Entar saya akan Ini Saya akan ini Saya akan ini Kata dia Tapi justru itu terjadi pada saya Artinya Ketika dia mengucapkan dengan emosi Itu tidak akan sampai Nah kalau saya Tapi saya karena menanggapinya dengan santai Menanggapinya dengan Relax Ibarat kata itu dengan Ya legow lah Bukan dengan Tidak ada pergolakan dalam batin saya Akhirnya Sumpah serapah Atau Keinginan Ambisinya dia itu Tidak terpenuhi Justru malah yang terjadi pada saya Ada juga ceritanya ya Cerita Menarik nih sebenarnya ceritanya Jadi dulu saya pernah punya Klien-klien Eh teman-teman Seperjuangan lah Nah teman seperjuangan saya ini Dulu kita mapping Mapping tentang Program kerja Nah saat itu Dia mengatakan Nanti Kalau kita diserius nih Dari 2017 Kita akan berangkat umroh Waktu itu Saya santai Saya gak ada Amasa Atau Saya meremehkan kata-kata Dia tidak Saya cuma bisa Amin Saya jawabnya aminnya dengan Nada yang Yang menerima Santai-santai itu Santai Amin Dan ternyata Di tengah jalan Tim kita bubar Karena ada permasalahan Cekcok segala macam Akhirnya bubar Tapi kalimat amin ini Menarik Ternyata benar 2017 Saya berangkat umroh Sesuai dengan Kata-katanya dia itu Amin Jadi saya aminkan Kita tidak tahu Mungkin Dia Kita Tapi ternyata Karena saya aminnya Pasrah dengan hati yang Biasa-biasa saja Tanpa emosi Atau tanpa keraguan Nah itu ternyata Terwujud Jadi kalau kita ada Orang Mengucapkan kebaikan Pada kita Mendoakan kebaikan Pada kita Jawabannya saja Amin Walaupun Bukan dari dia Nanti Kamu Akan saya berikan mobil Misalnya Kita Amin Tidak usah kita Kalimatnya Alham benar Ngomong doang Tidak usah Amin Dan Nanti Suatu saat kita Kedawa mobil Walaupun dia Ternyata bohong Tapi kita dapat mobil Karena kita sudah Keyakinan kita Kepada Allah Pada Tuhan Alam semesta ini Akan mewujudkan Doa kita tadi Mengaminkan ini Kalau kita tahu Misalnya Contoh kasus Yang Dalam film Benyamin Atau Sidul Anak sekolahan Benyamin kan marah-marah Sama Sidul Dul Katanya lo Sekolah tinggi-tinggi Kok cuma jadi supir Gue pengennya lo Jadi gubernur Ternyata Rano Karno Benar-benar Jadi gubernur Beberapa tahun kemudian Jadi wakil gubernur Jadi wakil gubernur Banten Nah ini kan kalimat Yang sebenarnya Emosi Tapi ternyata Yang bisa jadi kenyataan Kalau Dia nerimanya Dengan pasrah Karena itu memang kan Sidul itu katanya juga Tidak ada teks kan Jadi spontan Kalimat yang spontan Yang mungkin Diaminkan oleh Rano Karno ya Akhirnya benar Rano Karno Jadi gubernur Nah itulah salah satu Bagaimana kita bisa menjadi Seucap nyata Segala macam Yang penting bagaimana Batin kita ini Hati kita ini Tidak bergolak Tidak terlalu Ya tidak terlalu ambisi Dan tidak terlalu ngotot Seperti Seperti